Kita awal informasi pada hari ini pemirsa, guna memastikan jangkauan informasi mengenai tahapan pilkada baik Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2024 KPU Kebumen gelar rapat kerja sosialisasi tahapan dengan penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan Pastikan jangkauan informasi sampai pada masyarakat secara luas, KPU Kebumen gelar rapat kerja sosialisasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2024 dengan jajaran penyelenggara-penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan Komisioner Divisi Sosdiklih KPU Kebumen, Muhammad Sobir, mengatakan dalam rangka rapat kerja persiapan sosialisasi seluruh proses tahapan pilkada 2024 pada kesempatan ini diberikan pemahaman terkait tugas dan mekanisme sosialisasi yang akan dilakukan oleh jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa Harapannya dengan kegiatan ini dapat menciptakan metode yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing guna memastikan meningkatnya partisipasi masyarakat saat terlaksananya pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 mendatang terutama bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan informasi Tentunya dalam rangka rapat kerja persiapan sosialisasi seluruh proses tahapan pemilu Jadi harapannya hari ini adalah kita memberikan dorongan dan juga memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dan juga mekanisme sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh teman-teman PPK dan jajarannya serta BPS Harapan kita dengan adanya kegiatan ini adalah teman-teman di PPK maupun di BPS nantinya memiliki upaya metode yang sesuai yang cocok dalam rangka memastikan dan mendorong partisipasi masyarakat tinggi terutama dalam hal besok di tanggal 27 November 2024 Dari Kebumen, Pariyanto, Banyumas TV melaporkan